Ke box selanjutnya Ke box selanjutnya Silahkan Pak Syahrul Ya sekarang nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Ini banyak banget box Oke kita akan mulai dulu dari Nada Silahkan Nada peningkannya apa Seberapa penting sih Bagi seorang Syahrul Yassin Limpo untuk tetap Terlihat atau berpenampilan Stylish dan berkarisma Karena yang saya lihat disini Saya sebagai anak fashion Saya melihat nih penampilan Bapak Sangat amat rock and roll Seberokensi untuk terlihat Berkarisma Sangat penting Jadikan Salah satu Hal bagi seorang pejabat Bukan hanya pejabat lah Adalah performance diri yang Enggak boleh Tidak siap Kita berhadapan dengan siapapun Dimulai dengan kita pede atau tidak Kalau kita tidak pede Kita kehilangan semangat Kehilangan kemauan Oleh karena itu Salah satunya kita oke dengan pakaian kita gak Kita siap perang gak dengan pakaian kita Itu juga menggambarkan Kemampuan frame akademik intelektual Yang kita miliki Pergaulan yang kita miliki seperti apa Tapi Pak mau nanya sekalian ini Mbak Yohanan Kalau pakai pakaian seperti ini Bapak dengan Ada bintangnya segala macam Bukannya ini membuat Bapak jadi semakin jauh dengan rakyat Rakyat tuh makin takut duluan Oh siap Pak Menteri Jadi tidak dekat gitu Pak Enggak justru saya terbalik Saya pakai gini Kalau lihat saya ini pekerja Ayo udah ke sini Bicara sama saya Saya urus kamu Dan saya gak bisa lihat ada orang Katakanlah dipukulin disitu Dan saya diem Bapak ikut pukulin Tapi ini masih yang gak telpon Ke polisi Ada orang begini gak boleh Pada saat Bapak menjadi birokrat Role model Bapak siapa Sekarang ini Bapak menjadi politisi Role model Bapak siapa Oke singkat saja Pak Syarul Aku senang dengan General Yusuf Aku senang dengan Bantan Jaksa Agung Barul Lopa Barul Lopa Saya senang Saya kagum Saya senang juga Yusuf Kala Saya senang dengan Seyusuf Alwati Almakasri Yang Raja Goa Yang pindah ke Cap Town Menjadi pejuang aparte head Itu role model saya Berarti ada cita-cita kayak Yusuf Kala jadi Wapres ya Yes or no Yes or no Jangan lihat saya Pak Yes or no Ada ingin jadi Wapres gak? Tadi kan katanya role modelnya Kan Yusuf Kala Yang punya metro setuju gak? Oke Baik Menarik sekali ya Yang namanya Syarul Yassin Limpo Memang terkenal dengan kepercayaan dirinya Tapi kita akan lihat Sepercaya diri apa Pak Syarul ini Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para panelis Kita ajalah dulu Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Di Q&A Sesuatu lagi Terima kasih